Di sini ini nunjukin, dunia ini tuh pada dasarnya dunianya laki-laki dan dibangun oleh dan untuk laki-laki. Aku mau nunjukin data-datanya, banyak data tuh nunjukin. Sesederhanan ya, tangan perempuan tuh kan rata-rata lebih kecil ya dibandingkan dengan laki-laki. Tapi kebanyakan peralatan yang seharusnya gender netral seperti gadget, smartphone, itu didesain dengan ukuran rata-rata tangan laki-laki. Karena yang bikin laki-laki. Karena yang bikin laki-laki. Contoh satu lagi lebih krusial. Fitur keselamatan di mobil tuh, mulai dari sandaran kepala, sabuk pengaman, airbag, itu semuanya menggunakan standar laki-laki. Oh, pantesan saya sering... Iya kan? Soalnya boneka, boneka yang digunakan untuk uji tabrak itu dirancang berbentuk laki-laki. Makanya datanya nunjukin tuh. Kalau perempuan terlibat kecelakaan, 47% lebih mungkin mengalami cedera serius dibanding laki-laki, 17% lebih mungkin meninggal. Jadi kalau misalnya ada orang bilang dunia punya kita berdua atau kalau lagi ada yang pacaran, kagak, dunia punya laki-laki. Perempuan hanya pelengkap penderita. Data nunjukin itu. Dari mulai HP yang kita pegang, dari mulai mobil, dari mulai kebijakan. Karena sekali lagi, dunia ini dirancang oleh laki-laki untuk laki-laki. Apakah kesengajaan? Atau sesuatu yang tanpa disadari karena tidak terpikirkan? Tapi itulah yang dialami oleh perempuan.